Pemisah Sanggar Widya Buwana Age, Desa Blege, Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, menggelar lomba tari yang dikemas dalam Gebiar Tari Bali ke-9. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Budaya Gianyar ini diikuti 178 peserta dari umur 5 tahun hingga 18 tahun. Sebagai kabupaten yang terkenal kaya dengan beraneka ragam seni dan budaya, berbagai kegiatan seni sholat tidak pernah putus digelar di Kabupaten Gianyar. Salah satunya adalah Lomba Tari Bali yang dikemas dalam Gebiar Tari Bali. Lomba ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2008 oleh Sanggar Widya Buwana Age, Desa Blege, Belah Batuh Gianyar. Gebiar Tari Bali pada tahun 2016 diselenggarakan di Balai Budaya Gianyar dan dibuka secara langsung Bupati Gianyar, Anagung Gede Agung Baratah. Terut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Gianyar, anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Dapil Belah Batu, dan para pejabat di lingkungan Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anagung Gede Agung Baratah menyampaikan apresiasinya atas telserenggaranya kegiatan seni yang melibatkan anak-anak mulai usia 5 tahun ini. Melalui Lomba ini, seni budaya yang menjadi ciri khas Kabupaten Gianyar akan terus bertahan dan berkembang. Ini mulai dari anak-anak umur 6 tahun, bahkan ada 5 tahun mulai. Jadi begitu dia kesadarannya tumbuhkan, itu golden age, apa namanya, umur-umur yang akan terpaku, sudah dia dimasuk ke tahanan Bali. Dari daya tahan untuk hari Bali itu pasti akan tercekokkan di sini, itu yang saya banggakan. Ketua Panitia yang juga Ketua Umum Sanggar Widia Buwana Aga, Ikomang Ellen Juniadi menyampaikan, kebiar tari Bali yang bertemakan, mulat sarire introspeksi diri menuju keharmonisan ini, bertujuan melestarikan dan menemukan kembangkan seni budaya sebagai wadah penyalur binat dan bakat di bidang seni dan budaya, sekaligus memberikan kesempatan kepada seniman muda untuk berkreasi, khususnya di bidang tari. Pembinaan, pembibetan, memotivasi para apa namanya, seniman-seniman muda, itu merupakan tujuan kami menyelenggarakan acara buku. Kami dari kepanitiaan, dari penyelenggara, berkomitmen akan terus, terus melakukan, apa namanya, melaksanakan EFAN ini, dan tidak lupa meminta dukungan kepada semua pihak, baik itu para seniman, para budayawan, para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pemerintah daerah, kebupetan Dianyar, untuk selalu mendukung kita menyelenggarakan EFAN-EFAN seperti ini. Lomba Tari dalam Gebiar Tari ini dikuti 178 peserta, yang dibagi ke dalam tiga kategori, yakni anak-anak usia 5-9 tahun untuk Lomba Tari Puspanjali dan Tari Baris Tunggal, usia 10-14 tahun untuk Lomba Tari Condong dan Gebiar Duduk, dan usia 15-18 tahun untuk Lomba Tari Terunajaya dan Tupeng Arasawijaya. Semua peserta tampil dengan maksimal untuk memperebutkan piala bupati, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Peserta Lomba dinilai oleh dua juri berkompeten, yang merupakan dosen Institus Seni Indonesia Isiden Pasar.